Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat sore kedatangan tamu dari DPR RI Komisi 9 Dapil Jambi Zulfikar Ahmad. Kepedulian mantan Bupati 2 priori Kabupaten Bungo ini disambut hangat dengan pengalungan dan tarik skapur sirih di aula kantor Bupati. Zulfikar Ahmad turun ke Tanja Barat untuk mensosialisasikan bahaya mengkonsumsi obat dan makanan yang terlarang. Dalam kesempatan ini Zulfikar Ahmad juga memberikan bantuan berupa satu unit mobil ambulan dan empat sepeda motor kepada pelaksana tugas Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat. Pulang dari Bungkulu langsung ke Jambi, pertama Alhamdulillah Tanjung Jabung Timur dan Barat saya dapat mengusahakan pengasih ambulan. Kita berikan kepada Menteri Kesehatan dan motor di setiap Kabupaten ada empat. Dan yang terlalu empat, disini empat. Nanti ada Kabupaten lain-lain lagi sejumlah 20 sepuluh. Saya turun ini adalah mensosialisasikan tentang pemakaian obat. Oleh sebab itu pada hari ini kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemakaian obat, pakailah obat yang benar dan yang baik atau oleh resep dokter. Ambulan yang didapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini hanya diberikan kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Selebihnya akan menyusul. Namun bantuan berupa mobil ambulan akan didatangkan kembali sebanyak 20 unit ke Provinsi Jambi yang akan disebar ke sejumlah Kabupaten yang ada di Jambi. Zulfikar Ahmad berharap pemberian ambulan dan motor ini dapat dipergunakan dengan baik. Selain itu, Zulfikar mengajak masyarakat agar jangan mudah terpengaruh dengan berbagai macam obat palsu. Selamat terjadi, Jambi TV.